Sebelumnya, kita sudah sempat membahas tentang mode baru Ultimate Spellbook yang digunakan Riot sebagai sarana untuk melakukan testing kemampuan Sylas ke Wild Rift. Sekarang, banyak di antara kalian yang menanyakan hal yang sama kepada Chogat. Apakah iya seperti itu? Mari kita lihat. Selamat datang di TLDR. Pada mode Ultimate Spellbook, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan atau kombinasikan. Game mode ini memang dibuat sebagai sarana have fun dan pastinya akan ada banyak hal gila yang terjadi. Salah satunya adalah kemampuan para champion yang bisa berubah ukuran. Entah itu menjadi besar atau kecil dari biasanya. Dikarenakan hal ini, banyak orang yang mengira kalau alasan kenapa Riot memasukkan fitur perubahan ukuran kepada para champion ini adalah karena mereka ingin memberikan teaser tentang masuknya Chogat ke Wild Rift. Kenapa? Karena jika kalian tahu tentang Chogat, skill Ultimate yang bisa dia lakukan adalah ketika Chogat memakan champion atau minion menggunakan ultimate-nya, maka ia akan bertambah besar. Sama halnya seperti yang ada di mode Ultimate Spellbook ini. Sayangnya, walaupun konsepnya sama, Riot Medi baru saja membantah teori ini. Chogat bukanlah champion yang sedang disiapkan oleh Riot untuk rilis ke Wild Rift selanjutnya. Walaupun Riot Medi membantah teori ini, beliau juga sempat mengatakan kalau memang benar alasan kenapa di Wild Rift kalian bisa berubah ukuran adalah karena Chogat. Menurut Riot Medi, Ultimate dari Chogat adalah salah satu ultimate yang paling lucu yang ada di roster League of Legends. Jadi kenapa tidak memasukkannya saja pada mode yang memang dibuat untuk lucu-lucuan. Sebenarnya ada banyak champion PC lain yang sempat terpikirkan oleh Riot untuk bisa dimasukkan ke dalam mode ini. Tapi mereka memutuskan Chogat karena efek ultimate-nya yang mudah dimengerti. Dan para pemain Wild Rift yang tidak mengetahui tentang League of Legends PC tidak akan kebingungan dengan efek ultimate-nya tersebut. Memasukkan Chogat ke dalam Wild Rift tentu merupakan salah satu hal yang masuk akal. Dan pastinya banyak orang yang ingin mencoba champion Void ini di versi mobilenya. Namun untuk sekarang, Chogat sepertinya harus menunggu antriannya untuk masuk ke Wild Rift. Jika kita melihat skillset yang dimiliki champion ini, kita yakin kalau Riot tidak akan kesulitan untuk memasukkannya ke Wild Rift. Chogat adalah salah satu champion lawas yang cara mainnya sangatlah mudah dan ramah pemula juga. Namun di satu sisi lain, Chogat sendiri adalah champion yang saat ini membutuhkan VGU agar kualitasnya lebih bagus. Dan Riot sendiri sepertinya tidak mau merilis champion yang akan mendapatkan perubahan besar di masa depan. Sepertinya Riot ingin menghindari kesalahan yang sama seperti kejadian Dr. Mundo kemarin. Yang di mana Riot harus membuat dua champion terpisah bisa dibilang. Jadi bagi kalian para pemain Chogat, untuk sekarang kalian harus bisa lebih bersabar lagi. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.